Intro Miami 50 WP teman-teman Jadi ini adalah insektisida berbahan ganda Atau redimik teman-teman Jadi untuk mengendalikan Werem, kemudian juga ulat bor Kemudian penghisap daun Itu tuntas sampai Ketelor-telornya untuk gular teman-teman Dan ini juga punya sistem kerja yang Sangat unik, jadi ini penting sekali buat teman-teman Insektisida Ini penting sekali teman-teman adalah Biasanya kesulitan menangani ulat Jadi ulat ini kadangkan kan telurnya ada Ulatnya mati telur lagi, telur lagi, keluar lagi Kapan selesainya gitu kan Untuk tanaman jeruk misalnya Ada hitam-hitamnya apa-apa Sekali dikirim foto ulat rupanya teman-teman Penggorok daun Kemudian juga ada penggorok Di ulat bor ya Di cabai maupun di tomat gitu Itu juga ada kemudian ulat krop Yang ada di kubis teman-teman Nah ini teman-teman boleh pakai Miami 50WP ini teman-teman Mahakam agro Enaknya mahakam agro Kemarin saya selalu sebut adalah Redimik itu lebih baik Daripada kita harus nyampur segala macam Yang ujung-ujungnya adalah tidak bisa Maksimal untuk mengendalikan hama maupun penyakitnya teman-teman Begitu disemprotkan ada ulat Ada pengisap daun apa Wereng gitu Makan daunnya Ini ikut kemakan bahan aktifnya Dia akan langsung kejang-kejang Sarafnya agak konslet gitu teman-teman Jadi dia lemas nanti akhirnya mati Ini bekerja secara metomil ini Golongan satu Dari karbamat teman-teman Jadi kalau kita Biasanya kan tidak mencampur Nah enaknya kalau redimik ini Sudah dicampur dan pasti kompatibel Tidak ada antagonis disini teman-teman Jadi pH awal tadi 6,9 ini jadi menurunkan pH sedikit sekali Jadi tidak mempengaruhi pH sumber air kita teman-teman Jadi untuk penggunaannya sebaiknya adalah Menambahkan pH daun Supaya ini bisa efektif adalah di 4,5 Atau di 5 maksimal skala pH teman-teman Sehingga bahan aktif ini bisa lebih lama bertahan di daun Dan sempat diserap oleh tanaman Ataupun oleh hama yang ada disitu teman-teman Pembelian Pembelian Terima kasih.